Nah kita akan membahas non-JKP atau jasa kena pajak yang istilahnya di luar JKP atau non-JKP. Yang pertama yaitu jasa pelayanan kesehatan medis yang meliputi jasa dokter umum, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan, kemudian jasa paramedis perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, lab kesehatan, sanatorium, jasa psikologi dan psikiater, jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Itu termasuk non-JKP. Kemudian non-JKP yang lain yaitu jasa pelayanan sosial yaitu jasa pelayanan panti asuan dan panti jompo, kemudian jasa pemadaman kebakaran, jasa pemberian pertolongan kepada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa penyediaan rumah duka, pemakaman, krimatorium, jasa di bidang olahraga yang kecuali bersifat komersial. Kemudian yang bukan termasuk JKP atau disini non-JKP yaitu jasa pengiriman surat dengan perangku, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangku tempel atau dengan cara lain pengganti perangku tempel. Kemudian non-JKP yang lain yaitu jasa keuangan, dimana ini meliputi jasa penghimpunan dana dari masyarakat, rupa giro, deposito, sertifikat, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Kemudian jasa menempatkan dana, meminjam dana, meminjamkan dana kepada pihak lain, termasuk disini wesel, cek, dan sebagainya. Kemudian jasa pembiayaan, bahkan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kemudian sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, kemudian pembiayaan konsumen, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadeh, termasuk gadeh syariah, dan fidusia, kemudian jasa penjaminan. Yang termasuk non-JKP lainnya di bidang jasa asuransi, yaitu merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, re-asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa peninggungan asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Non-JKP lainnya di bidang jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian kutbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Kemudian jasa pendidikan yang tergolong non-JKP meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti pendidikan umum, kejuruan, pendidikan luar biasa, kedinasan, keagamaan, pendidikan akademik, penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, termasuk non-JKP. Kemudian jasa kesenian atau hiburan yang non-JKP meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Jasa penyelenggaraan yang termasuk non-JKP yang tidak bersifat iklan meriputi jasa penyelenggaraan radio, televisi, bagi yang dilakukan oleh instansi pemerintah swasta yang bersifat tidak iklan, bukan iklan, dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan untuk komersial. Jasa angkutan umum yang termasuk non-JKP yaitu jasa angkutan umum di darat, air, serta udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kemudian jasa non-JKP lainnya yaitu jasa tenaga kerja, jasa penyelenggaraan tenaga kerja sepanjang pengusaha tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. Kemudian jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. Jasa perhotelan juga termasuk bagian yang non-JKP jika jasa persewaan kamar, termasuk samban hotel, dan sebagainya. Jasa losman hostel, kemudian motel, dan sebagainya. Kemudian jasa yang disedakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, juga termasuk non-JKP. Kemudian jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir, pengusaha, pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran tertentu juga termasuk non-JKP. Jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan vessel post, jasa buga, catering, juga termasuk non-JKP atau non-Jasa kena pajak. Nah demikian pembahasan terkait dengan jasa kena pajak dan non-JKP. Terima kasih.